Halo semuanya, selamat datang di channel Muhas 21 Semoga kamu bisa enjoy dengan apa yang kami sajikan di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Muhas 21 Apa kabar kamu yang ada di rumah sana? Walaupun kita semua diberikan kesehatan dan kebaikan ya Amin Kali ini kita akan mencoba membuat bersama-sama ya guys Untuk membuat sebuah konten di short video atau video pendek yang ada di Youtube kita ya guys Dan tentunya kamu yang pengguna TikTok juga Atau yang kamu sudah mempunyai akun TikTok Ya merudahkan tips singkat dan dengan ini dapat bermanfaat untuk kamu ya Selagi dengan adanya model dari Mbak Najwa Sihab Yang kita bisa lihat berkali-kali ada di stasiun TV nasional iklannya Tentunya makin membuat semua orang atau khususnya mama yang ada di negara ini Berlomba-lomba untuk membuat sebuah konten yang menarik ya guys Ya mudah-mudahan Ya tips singkat dan ringan ini Untuk kamu yang pemula Atau kamu yang baru saja mempunyai akun Youtube dan TikTok Dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang ada dalam pembuatan konten kamu Itu dua cara dalam membuat sebuah video di akun Youtube dan TikTok kita ya guys Yang pertama Biasanya kita langsung mengupload gambar atau video Lalu kita masukin teks dan mengeditnya Lalu ya kalau kita suka sih kita masukin soundnya guys Sound atau musik-musik yang kita suka Yang kedua Kita juga bisa memakai aplikasi kok Nah manfaat itu HP Android kita Tinggal kita install aja aplikasi apa aja yang kita suka di handphone kita itu Oke guys kita langsung praktekin aja ya Kita tekan tombol plus atau positif yang di tengah paling bawah ya guys Kita tekan Kita tekan Opsi atau pilihan Create a shot Start Mulai dari awal Lalu kita masukin gambar yang ingin kita pakai Oke Kita tes dulu Apakah sudah sesuai videonya Yang sudah kita bikin Oke Add Langsung centang Di kanan bawah ya guys Oke Sudah masuk video kita Lalu kita Kalau mau kasih tulisan Kita tinggal tekan tadi Tombol yang di bawah tulisan Text ya guys Oke Kita coba Jilis tulisannya bisa kita rubah-rubah Di tengah atas ya guys Nah oke Ini kurang menarik Biasa saja Yang klasik aja Nah kita kalau mau kasih background juga bisa guys Tuh background seperti ini Atau yang transferan juga bisa Kita balikin lagi ke yang tadi ya Terus suaranya mau kita rubah-rubah juga bisa guys Anggap aja kita pakai yang merah dulu ya Tuh Backgroundnya kita pakai seperti apa Background transferan kita pakai seperti apa Oke Kita Tanpa background dulu ya Karena kan ini untuk percobaan kita bersama Terus Terus kita bisa Besarin Kita bisa kecilin guys Oke seperti ini ya Lalu Kita bisa bikin Rata kiri Rata tengah Rata kanan Rata tengah ya guys Di pojok kiri atas Rata kiri Rata kanan Rata tengah Selesai Dan Nah terus Ini juga bisa kita mainin lagi guys Tulisannya Dengan dua jari jempol dan tunjuk kita ya Kita tahan tulisannya Kita bisa perbesar Kita bisa perkecil lagi Kita bisa naikin Kita bisa turunin Kita bisa putar sedikit ke kiri Atau ke kanan ya guys Oke seperti itu Nah katakanlah begini Ini karena dalam percobaan Biasa aja deh Maksudnya Ini kan ini ya Cuma percobaan aja ya guys Oke seperti ini Lalu kita masukin Kalau kita memang Butuh sound Atau suara Kita masukkan Sound yang kita Ingin masukkan ke Video shot kita ya guys Kita pilih Indonesia Raya Buat sampelnya Oke Kita tekan Tombol Panah kanan Oke Sudah masuk Berarti Video shot kita Sudah jadi ya guys Kita tekan Tombol next Di judul Youtubenya Kita masukin Judulnya ya guys Test 123 Di tulisan Title Atau Detle Tentang kanan bawah Di keypad HP Android kita Lalu Kalau kita mau Publish Agar semua orang bisa Lihat video kita Kita Pilih Opsi atau pilihan Publik ya guys Atau publik Nah karena Ini untuk Percobaan Kita pilih opsi Yang private dulu ya guys Oke Panah kiri Atas Lalu kita juga bisa Menyeleksi Audiensnya Untuk anak-anak Atau bukan Anak-anak ya guys Nah Kalau untuk bukan Anak-anak Kita bisa Ini juga Dikasih pilihan Sama Youtube Mau yang Pilihan pertama Atau kedua Nah kita pakai Yang kedua aja ya guys Setelah itu Kita balik lagi Setelah itu Baru deh Kita upload Shotnya Atau video Pendek kita Nah Kita lihat ya Hasilnya Oke Berarti Video shot kita Atau video pendek kita Sudah muncul di Youtube ya guys Yang kedua Kita pakai Aplikasi KineMaster ya guys Langsung aja Kita coba KineMaster kita Create new Atau buat baru Kita pakai 9 Banding 16 Untuk Rasionya ya guys Nah ini juga Bisa kita pakai Untuk konten TikTok kita Lalu Seperti biasa Kita Tekan Tombol next Yang pojok kanan Atas guys Kita cari Video yang mau kita upload Video pendeknya Oke Dapat ya guys Jadi kita Tekan Tombol Centang Kita tes Oh ini dia Sepertinya Durasi 19 detik Ya guys Nanti kita Sesuaikan ya Oke Kita sesuaikan Menjadi Durasi 15 detik Caranya Tekan Video yang akan kita Mau potong Setelah ada Tanda kotak kuning itu Kita cari Tombol yang Ada gambar Gunting ya guys Pangkas Terus lalu kita Pilih Yang ada tulisan Right Right itu kanan ya guys Nomor 2 Dari atas Trim To right Of playhead Oke Setelah kita potong Kita kasih Centang yang Di pojok kanan Atas Nah Berarti Sudah 15 detik Ya guys Video kita ini Oke Setelah itu Kita masukin Tulisan Caranya Kita lepas dulu Atau kita hilangkan dulu Kotak yang Warna kuning itu Nah Setelah itu Kita Ketemu Pilihan Atau opsi Seperti ini guys Nah fitur Layernya itu Atau lapisannya Kita pakai Yang Ada Tertulis Text ya guys Karena kita kan Disini mau ini Mau bikin tulisan Tes Satu Dua Tiga Tes B Oke 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 Nah Kita bisa besarin Guys tulisannya Tuh Seperti yang tadi ya Kita bisa puter-puter juga Seperti yang tadi Di short video Youtube kita Nah Oke Kita bisa Geser ke Atas Ke bawah Ke kiri Atau ke kanan Oke Seperti ini Kita bisa geser-geser ya guys Kita Kita bebas deh Karena ini kan untuk ini ya Untuk simulasi aja Setelah selesai Warnanya masih putih Kita bisa Pilih warna yang kita Suka ya guys Anggapannya kita pilih warna Apa ya Warna Coklat Misalnya coklat Tuh Oh coklat terlalu Terlalu gelap ya guys Kita pilih warna yang terlihat Terang dulu Merah deh Tuh Merah ya Kelihatan ya Oke Nah terus Setelah itu Kita Panjangin ya guys Caranya Panjangin durasi Text kita Caranya dengan Menekan Tombol Yang paling kanan Kita tahan Jadi kita geser ke kanan ya guys Kita ikutin Video kita yang di atasnya guys Tuh Sehingga menjadi 15 detik juga Dia akan terus ada guys Nah kita tekan lagi Centang kanan atas Kita lihat hasilnya Tuh Dia akan ada terus guys Textnya itu akan ada Sepanjang Video shot kita ya Oke Sudah ya Sudah jelas Sampai selesai Dia akan ada terus ya Oke Setelah itu Kita bisa masukin Audionya guys Kita Kita geser ke kiri dulu Setelah mentok Kita tekan Fitur Audio Video Kita tekan caranya Dengan menekan tombol Plus atau positif ya guys Kita tutup Kita lihat Yang warna hijau itu Oh dia panjang kan guys ya Durasinya Nah otomatis dia akan Kepotong sendiri kok Karena Semuanya nanti akan Mengikuti video Yang kita sudah siapkan guys Karena video 15 detik Berarti dia Otomatis menyesuaikan sendiri Untuk lagunya Atau Audionya guys Nah coba ya tes Bareng-bareng Oke Jadi Prosesnya udah mau selesai nih guys Cara begini Bisa kita lakukan juga kok Untuk konten tiktok kita Dan Selesai Alhamdulillah Kita simpan Nah Kita bisa Menyesuaikan Resolusi dari Kualitas video short kita Bisa paling bawah Bisa menengah Atau bisa paling atas Kalau saya sih Yang paling atas Karena memang Video short itu Biasanya gak memakan Ya gak memakan Memori yang Banyak ya guys Kita simpan Save as a video Jadi deh Selesai Kita tunggu ya Hasilnya ya Oke Berarti udah selesai semuanya ya Oke Kita masuk ke Tombol Youtube Atau akun Youtube kita ya guys Kita tekan Tombol Positive Atau plus Yang di bawah Tengah itu Kita tekan Kita Samakan Dengan Proses Upload Yang langkah pertama Tadi ya guys Kita click short Lalu kita Masukkan Hasil yang udah Kita buat Di aplikasi Kinomaster Kita lihat dulu Hasilnya Oke kita add Selanjutnya kita Tekan tombol centang Yang ada di Kanan bawah ya guys Nah Udah jadi Ini gak perlu Kita masukin Audio Atau suaranya ya guys Kita juga gak perlu Masukin teksnya Tapi kalau kita mau Ngasih Tambahan teksnya sih Boleh-boleh aja guys Karena kan tadi kita udah bikin Di aplikasi Kinomaster ya Lalu Tahap berikutnya Kita tekan Tombol next Yang kanan Atas itu Nah jadi deh USB 123 Seperti tadi Select audience No It's not Made for kids Bukan buat anak-anak Buat umum Ya pilih yang kedua Oke Kita balik lagi Udah kita upload deh Short video kita Jadi guys Oke Berarti Alhamdulillah Selesai ya guys Alhamdulillah Akhirnya selesai juga ya Kita dapat Membuat konten-konten Yang menarik Dan Bermanfaat Untuk masyarakat Indonesia Dan dunia guys Yang mudah-mudahan kita Termasuk orang yang beruntung Di dalamnya Amin Nantikan video kita Selanjutnya See you Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Dan